Ya Pemirsa, kita awali lunch talk hari ini dengan kita akan bergabung menuju ke Kemenkumham. Yang saya hormati, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bapak Profesor Mahfud MD, yang saya hormati, Menteri Hukum dan Hakkasisi Manusia, Bapak Profesor Yasona Lawli, rekan-rekan media yang semua kita banggakan dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji Tuhan, siang ini, Kemenkumulukam dan Kemenkumham, berkenan menyelenggarakan konferensi pers secara virtual terkait dengan perkembangan Partai Demokrat saat ini. Semua kandinal tersebut, mohon berkenan, Bapak Menteri Hukum dan HAM, untuk menyampaikan keterangan kepada media. Kami bersalahkan, Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Menko Polhukam, Bapak Profesor Mahfud MD, Deputi, Stapahli, Pak Dirjen, dan rekan-rekan semua, media pers elektronik maupun cetak dan media lainnya. Pertama, pada hari ini kami akan menyampaikan keterangan pers, menyangkut hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang yang dimohonkan kepada kami untuk pengesahan kepengurusannya berdasarkan surat nomor 01-DPP.PD-Datar-06-3-Romawi-2021-15-Maret yang diterima pada tanggal 16 Maret 2021. Bapak Ibu semua, perlu kami sampaikan bahwa Menteri Hukum dan Hak Zasi Manusia pada hari ini akan menyampaikan keterangan pers. Kami akan mengerimkan, kami sudah membuat surat kepada Saudara Jenderal TNI, Dr. Hamul Doko, MSC, dan sebagai pemohon pada waktu itu dan Saudara Dr. Hewan Joni Allen Mardun. Permohonan pengesahan hasil KLB tersebut terkait dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat. Tata cara pemeriksaan dan atau verifikasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Zasi Manusia nomor 34 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta perubahan kepengurusan Partai Politik. Pada tanggal 16 Maret 2001 Menteri Hukum dan Hak Zasi Manusia menerima surat dari Saudara Jenderal TNI Purna Wirawan, Dr. Hamul Doko, MSC dan Dr. Hewan Joni Allen Marbun MM Tertanggal 15 Maret 2001 nomor 01 garis miring DPP titik PD garis datar 06 garis miring 3 rumah angka 3 rumah garis miring 2001 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Dari Serdang Sumatera Utara 5 Maret 2021 dari pemeriksaan dan atau verifikasi tahap pertama Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat nomor AHU titik UM titik 01 titik 01 titik 01 garis datar 82 tanggal 19 Maret 2001 yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB di Liserdang untuk melengkapi kekurangan dokumen yang diperseratkan Terkait surat ini pihak penyelenggara KLB di Liserdang pada tanggal 29 Maret menyampaikan beberapa tambahan dokumen untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 34 tahun 2017 tersebut telah memberi batas waktu yang cukup atau 7 hari untuk memenuhi kelengkapan perseratan dimaksud dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang diperseratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain Perwakilan Dewan Pimpinan Daerah DPD Dewan Pimpinan Cabang DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD DPC dengan demikian dan pemerintah pemerintah menyatakan kami menggunakan kami menggunakan rujukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terdaftar yang telah disahkan dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 yang lalu ada argumen-argumen tentang anggaran dasar tersebut yang disampaikan oleh pihak KLB Deli Serdang kami tidak berwenang untuk menilainya biarlah itu menjadi ranah pengadilan jika pihak KLB Demokrat KLB Deli Serdang merasa bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga tersebut tidak sesuai dengan undang-undang partai politik silakanlah digugat di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan kami seperti kami sampaikan sejak awal bahwa pemerintah bertindak objektif transparans dalam memberi keputusan tentang persoalan partai politik ini oleh karenanya sekali lagi sebelum kami tutup kami kembali menyesalkan statement dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah menyatakan campur tangan memecah belah partai politik demikian yang kami sampaikan dan kami minta arahan dan kalau ada statement yang sampaikan Pak Mengko terima kasih terima kasih Bapak Mengkumham Dirjen Ahu Deputi 3 bidang hukum HAM ke Mengko Pelukam saya singkat saya singkat saja dengan demikian maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai berada di luar urusan pemerintah ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi murni itu soal hukum dan sudah cepat gitu ini perlu ditegaskan karena dulu ada yang mengatakan ini pemerintah kok lambat ini mengelur-melur waktu hukumnya memang begitu ketika ada gerakan yang bernama KLB itu kan belum ada laporannya kekum HAM belum ada dokumen apapun lalu pemerintah disuruh melarangkan tidak boleh itu bertentangan dengan undang-undang 9 tahun 98 kalau kita melarang orang mengadakan kegiatan seperti itu nah begitu mereka melapor tadi sudah disebut Pak Muldoko dan Pak Johnny Allen melapor kemudian dipelajari seminggu sesuai dengan ketentuan hukum diberi waktu apa dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi seminggu persis sesudah seminggu kita umumkan hari ini jadi ini sama sekali tidak terlambat itu sudah sangat cepat karena yang bagian ribut-ribut itu bukan bagian dari proses pengerjaan di hukum administrasi yang ribut saling tuding yang KLB dan sebagainya belum ada laporan kekum HAM dan laporan itu baru masuk Senin beberapa waktu lalu sudah itu Senin berikutnya diminta diperbaiki lalu sesudah 7 hari sesudah itu kita putuskan hari ini sudah selesai terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya silakan untuk selanjutnya kami mengundang rekan-rekan media untuk menyampaikan pertanyaan tiga orang bersilakan selamat menikmati di-unmute 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 ini-ini di-unmute versi KLB pasti bisa mengajukan kembali untuk memproses hasil mereka baik baik dengan dokumen yang ada tentunya tidak mungkin lagi dengan peristiwa yang kita sudah teliti tidak memenuhi kalau nanti mau dibuat lagi yang lebih menuhi itu bukan urusan kami dan ada argumentasi yang disampaikan kepada kami cukup bahwa menurut anggaran dasar begini begini bertentangan dengan undang-undang partai politik itu silakanlah diuji bukan di tempat kami tapi diuji di pengadilan saja di luar ranah kami tadi Pak Menko ini kan ranah hukum administratif gitu jadi ranah menguji anggaran dasarnya itu ya di pengadilan gitu apakah bertentangan dengan undang-undang partai politik apa tidak silakan saja itu hak hak setiap kader demokrat untuk melakukan itu terima kasih di-unmute kalau mau bertanya unmute apanya di-unmute 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 ini ini sengaja kita buat virtual untuk memenuhi prokes protab kesehatan covid-19 karena saya sangat khawatir kami sangat khawatir Pak Menko kami kalau kami lakukan ini tidak virtual nanti mengingat soal KLB ini menarik perhatian yang dari sejumlah masyarakat dan media kami khawatir nanti kami akan melanggar prokes untuk itu saya meminta maaf kepada adik-adik anytime nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan silakan saja ini mau bertanya lagi ada yang mau bertanya ya Pak oke dari mana Niko Pompas Pompas itu tidak boleh ada yang berselisihkan jadi kalau ada perselisihan yang sampai sekarang itu urusan pengadilan ya undang-undang partai politik perselisihan itu diselesaikan melalui pengadilan karena satu dari anggaran dasar anggaran rumah tangga yang diberikan kepada kami yang disahkan ke pengurusannya tahun lalu pihak AHY juga perubahan anggaran dasar anggaran bertangga sudah terdaftar di kita kita menggunakan rujukan itu untuk kongres luar biasa dua per tiga DPD setengah DPC ya itu dari hasil ya masih ada izin majelis tinggi yang dikritik oleh teman-teman sana itu tidak sesuai undang-undang partai politik karena tidak demokratis itu selain itu kami tidak tidak masuk dalam pokoknya yang terdaftar di kami itu ngeran dasarnya ya memang itu dan kami pakai rujukan itu tidak memenuhi dua per tiga tidak memenuhi setengah dan lain-lain jadi kalau nanti ada lagi ya nanti kita lihat lagi seperti apa kalau mereka tidak setuju dengan anggaran dasar ya ada pengadilan kalau mereka mau meneruskan persilisan partai politik ke pengadilan untuk hasil KLB silahkan saja tapi kami saat ini menggunakan betul-betul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ADRT partai politik yang ada yang terdaftar di kita terima kasih satu lagi kalau masih ada Miko masih ada kalau tidak ada ya kita kiri atau ada yang tambahkan Pak Minko cukup cukup ya baik kalau tidak ada lagi terima kasih atas perhatiannya yang memirsa pemerintah telah memutuskan terkait dualisme partai demokrat hal itu langsung disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli pemerintah menolak kepengurusan partai demokrat KLB Deli Serdang sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM meminta KLB Deli Serdang untuk memenuhi kelengkapan dokumen dan Kemenkum HAM tidak berhak menilai dan keputusan dualisme partai demokrat diserahkan seluruhnya ke pengadilan